Ruli masih punya istri Sadewi Persik buang cincin tunangan sebab sakit hati di ciap pelakor Terima kasih telah menonton yang masih memiliki istri sah sebab sakit hati di ciap perebut laki orang pelakor Dewi Persik lantas membuang cincin tunangan pemberian dari Ruli informasi ini dikabarkan oleh kanal YouTube Lambetura yang memiliki 50.000 subscriber video berdurasi 2 menit 56 detik ini telah ditonton 39.000 kali viral video sakit hati di ciap pelakor Dewi Persik buang cincin tunangan tertulis thumbnail video dikutip suara dan pasar di bagian judul justru disematkan informasi jika Ruli si pilot yang sebelumnya disebut Duda dua anak ternyata masih memiliki istri sah sadis ketahuan masih memiliki istri Sadewi Persik lepas cincin tunangan dari pilot Ruli tulisnya Lantas benarkah demikian faktanya berikut penelusuran dan ulasan suara dan pasar video tersebut berisi editan foto Dewi Persik dan Ruli ditampilan thumbnail di bagian isi ditampilkan ragam foto-foto Dewi Persik dalam berbagai momen sang narrator seolah membacakan berita seputar Dewi Persik dan Ruli yang kini disebut dengan menjalin hubungan asmara Ruli disebut tipikal pria yang tidak bertanggung jawab dan melantarkan anak-anaknya Bahkan Ruli menjadi pilot berkat istri pertamanya Duda berusia 42 tahun ini disebutlah dua kali menikah dan mempunyai dua anak Narator menjelaskan bahwa adik Ipar Ruli speak up tentang mantan kakak Iparnya itu Disebutkan jika Ruli tidak hanya penelantar anaknya, melainkan juga memanfaatkan kekayaan pasangannya Namun hingga kini video berakhir tidak ditampilkan bukti wawancara adik Ipar Ruli Terlebih video viral Dewi Persik melepas cincin tunangan pemberian Ruli, faktanya Ruli memberikan cincin kepada Dewi Persik bukan berkaitan dengan lamaran untuk bertunangan Tapi hanya melamar di depan keluarga Bukan lamaran hanya melamar dengan memberikan cincin, ungkap Dewi Persik kepada sejumlah wartawan Hingga kini belum ada video Dewi Persik melepas cincin yang diberikan Ruli Informasi bahwa Ruli masih punya istri saya juga belum jelas kebenarannya Oleh sebab itu konten yang diunggah di kanal Youtube Lambetura ini bisa dikategorikan False Connect artinya antara tampilan dan isi konten tidak selaras Udah sering menghipnotis orang baru Dewi Persik yang bikin Uyakuya ketakutan Uyakuya bisa dibilang salah satu selebriti Indonesia yang multi-talent Saat ini ia dikenal sebagai Youtuber dengan channel Youtubenya Uyakuya TV Namun sebelum itu Uyakuya juga pernah bernyanyi dalam grup Tofu Ia juga sering menjadi presenter di berbagai acara televisi Dan satu lagi talenta yang dimiliki oleh Uyakuya adalah melakukan hipnotis Keahlian hipnotis itu seringkali ia tunjukkan sebagai bagian dari hiburan di acara TV Hipnotis yang dilakukan oleh Uyakuya seringkali dianggap menghibur Karena mengungkap sesuatu yang selama ini seperti ditutup-tutupi Hingga kini sudah banyak orang yang ia hipnotis mulai dari orang biasa hingga selebriti Dari sana pula sudah cukup banyak rahasia yang ia bongkar Namun tak selamanya hipnotis yang ia lakukan di acara televisi berjalan sesuai dengan harapan Ada juga yang tiba-tiba membuat getar-getir sehingga dianggap beresiko jika diranjutkan Salah satunya terlihat dalam sebuah video lawas yang diunggah oleh channel Youtube Apa Aja Boleh Video tersebut merupakan potongan dari acara TV Suka-Suka Uyakuya yang dahulu pernah tayang di salah satu stasiun TV Dan dalam episode tersebut Uyakuya kedatangan bintang tamu Dewi Persik Setelah beberapa saat berjengkrama Uyakuya menghipnotis diva dan dud itu Tak perlu waktu lama Uyakuya berhasil membawa Dewi Persik ke alam bawah sadarnya hingga ia terlelap Dewi Persik apakah kamu mendengar suara saya? Tanya Uyakuya kepada mantan istri Saiful Jamil itu Ia dengar jawab penyanyi akrab di sapa DP itu dengan singkat Awalnya hipnotis berjalan dengan lancar Uyakuya lalu berkata pada DP Kalau ia ingin menanyakan beberapa hal mengenai masa lalunya dengan mantan suami Uyakuya lalu bertanya mengenai salah satu mantan suami DP dengan menyebut inisial AT dan DP Mengetahui siapa yang dimaksud Seketika DP terlihat emosi, raut wajahnya berubah marah seakan tidak senang Jika masa lalunya dengan kriya berinisial AT itu diunggit Saya gak mau bahas dia, saya kan gak mau nikah sama dia Tapi semua orang gak ada yang tahu Ujar pemilik goyang gergaji itu Seakan luka lamanya terkuat kembali, Dewi Persik pun langsung menangis dalam lelapnya Uyakuya mulai selatingkak yang merasa salah mengajukan pertanyaan yang terlalu sensitif bagi DP Gimana nih? Nanya yang lain aja Ujar Uya kebingungan Nangis loh, tanggung jawab nih Ujar seorang perempuan yang menjadi asisten Uya Terusin gak? Nangis beneran nih? Kata Uya Seperti bertanya kepada salah satu tim kreatif acara tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!